Indonesia bersatu Hiduplah beratku Hiduplah beratku Hiduplah beratku Karena itulah Harapan daripada masyarakat Dan semoga juga bisa Segera mengentaskan Pemiskinan yang ada di Desa-desa Khususnya saat ini program pemerintah Yang dibincarkan yaitu Mengenai stunting Agar kepanjangan semuanya Ikut membantu Mengentaskan daripada Khususnya saat ini Untuk desa masing-masing Harapan dari PPDI di Harlah ke-17 Seperti apa Pak? Harapan kami ke dalam Untuk kawan-kawan perangkat desa Ini terus meningkatkan Dedikasi pengabdian dan pelayanan Terhadap masyarakat Dalam pelayanan Di desa Semangat kawan Terus kami pelurakan Agar selalu meningkatkan pelayanan dan pengabdian Kemudian Untuk Apa Apresi Apresiasi dari Pemkap Kami tetapi Kami juga Mengenai kondisi Kemampuan daerah Kami tetap bersabar Mudah-mudahan Ketika Kemampuan daerah Kebuatan pelurakan itu Sudah ada ya Insya Allah Tetap ada perhatian Alhamdulillah Untuk di pelurakan Kawan-kawan masih bisa Mengharap Bentukkan Ini menjadi Penjangan yang mengangkat Bagi kawan-kawan Bisa Dan ini cukup Mudah-mudahan bisa menyediakan Kawan-kawan Mungkin ada keinginan dari PPDI Pak Terkait ini untuk Pemerintah Pak Yang mau diperjuangkan apa Pak Yang diperjuangkan Ini harapan Di Kabupaten Itu kan ada Apa Kayaknya Tanah Bungkok Tidak ada Yang disediakan Tapi Alhamdulillah Belura masih tetap bisa Bisa digarap oleh Kawan-kawan Berangkat desa Kedepan ini tetap Melekat Melekat kepada Berangkat desa Tentu Degarap Tanah Bungkok Dan jadi Bagian Kejertaan yang Lekat pada Berangkat desa Hadirin yang kami hormati Sambutan Bupati Belurah Bapak Haji Arief Rohman SIPMSI Disilakan Halo Alhamdulillah Nabi Muhammad Adin Kita yang wakili Bukupala Dinas BMD Negeri yang ada Ini Dalam UNES ya Alhamdulillah Pelayanan di desa Juga meningkat Karena Muncul inovasi-inovasi baru Ini pupuk Pupuk Anda Bukuk Kadang Bagaimana bisa diolah Langsung Bisa diterapkan Di sawah Nah Perangkat desa ini Adalah Ujung tombak Layanan kita juga Di tingkat desa Semoga PPT ke depan Akan semakin Meningkat SCM-nya Kita ada program Dari RPL Bagaimana Perangkat desa ini Bisa Melakukan Kuliah Dan juga Nantinya 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 Kalau SCM meningkat Saya kira ini Akan bisa Meningkatkan Pelayanan Badan masyarakat Terkait ajakan Untuk kembali ke Organik tadi seperti apa? Ya, ini salah satunya Kita Blora ingin fokus Untuk bagaimana Pertahanan kita ini Kembali ke alam Organik Kita akan mengajak semua Stakeholder Termasuk Perangkat desa Kepala desa BPL Kelompok Tani Daboktan Untuk Bagaimana Pertahanan organik ini Bisa kita Terakkan di Blora ini Itu alasannya Karena memang ini ya Pak Perang tadi ya Pak Perang Ya, ya Karena memang Pak Presiden ketika Ke Blora terakhir kan Menyampaikan Soal pupuk ini Kita harus Siap-siap Kalau nanti Subsidinya berkurang Ini tentunya Harus kembali ke alam Nah, kebetulan Blora ini punya modal Karena Ternak kita ini Populasi terbesar Di Jawa Tengah Hampir 280 ribu ekor Nah, dari pupuk yang ada ini Kalau ada perlakukan teknologi ini kan Bisa langsung untuk organik